Langsung aja kita ke bahannya ya teman-teman Nah disini saya sudah ada Setengah kilo ikan bengol Nah untuk ikan bengol ini Akan saya bersihkan terlebih dahulu Dan ini setelah saya bersihkan ya teman-teman Selanjutnya ini akan kita sayat-sayat Untuk badan ikan bengolnya Supaya nanti bumbunya lebih merasap lagi Kedalam ikannya ya teman-teman Nah kalau sudah selesai Kita akan buat bumbu ikan gorengnya Karena sebelumnya ikan goreng ini Akan kita bumbuin ya teman-teman Nah disini saya sudah ada 2 siung bawang putih Lalu ada 1 cm kunyit Ada 1,4 cm ketumbar bubuk Ada 1,5 cm kaldu ayam bubuk Dan juga 1,5 cm garam ya Lalu kita beri juga 1 lembar daun jeruk purut Selanjutnya ini akan kita ulek bumbunya Sampai semuanya halus ya Nah ini sudah halus untuk bumbu ikan gorengnya Selanjutnya disini saya akan tambahkan sedikit air Supaya tidak terlalu kental Kemudian baru kita masukkan ikan bengkolnya Lalu ini kita aduk-aduk Atau kita campurkan dengan bumbunya Kita campurkan sampai merata ya teman-teman Supaya nanti ikan bengkolnya itu rasanya lebih gurih dan juga tidak amis Selanjutnya ini boleh kita diamkan sebentar untuk ikannya Supaya bumbunya lebih meresap Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya Nah disini saya sudah ada 9 buah cabai merah keriting Kemudian ada 3 siung bawang putih Ada 9 siung bawang merah Lalu kita beri setengah sendok teh garam Supaya lebih mudah untuk dihaluskan ya teman-teman Dan ini sudah lembut ya teman-teman untuk bumbunya Selanjutnya disini saya akan tambahkan 1 buah tomat merah ukuran besar Nah bagi teman-teman yang malus ngulak Teman-teman boleh bumbunya ini di blender ya Dan untuk tomatnya ini Ini cukup saya geprek-geprek aja ya teman-teman Nggak saya ulak sampai halus Karena nanti pada saat ditumis Tomatnya ini juga bakalan hancur sendiri Selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya Dan kalau sudah panas langsung aja Kita goreng ikan yang sudah kita bumbuhin tadi Ini saya goreng sekaligus ya teman-teman Nah karena disini saya tadi memakai minyak yang banyak Sampai ikannya tenggelam gitu Jadi ikannya tuh cepet banget garingnya Nah kalau sudah garing, sudah matang seperti ini Ikannya boleh kita angkat lalu kita tiriskan ya Nah bagi teman-teman Untuk ikannya ini teman-teman bisa ganti dengan ikan yang lain Seperti ikan gembung ataupun ikan selar Itu sama aja enaknya ya teman-teman Selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng kembali Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi Nah untuk minyaknya sendiri ini saya gunakan Sisa bekas penggorengan ikan tadi ya teman-teman Dan disini saya menggunakan minyak yang cukup banyak Selanjutnya ini kita tumis-tumis sampai bumbunya tuh mateng dan benar-benar harum Dan disini saya akan tambahkan 2 sendok teh gula pasir Kemudian 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga garam secukupnya Untuk penyedapnya kita masukkan pada saat tomat itu belum terlalu hancur ya teman-teman Jadi ketika baru ditubis langsung kita beri penyedap Karena biar gula pasirnya itu ikutan larut Kalau sudah mateng untuk bumbunya dan rasanya sudah oke Sudah pas langsung aja kita masukkan ikan benggel yang sudah kita goreng tadi Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ke ikannya Dan kalau sudah selesai langsung aja kita matikan kompornya Dan ini siap kita sajikan ya teman-teman Nah mudah banget ya teman-teman untuk masak ikan benggel balado Bagi yang teman-teman suka dengan video saya kali ini Teman-teman boleh bantu share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan tenang loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati